Intro Viral kasus pria selingkuh dengan mertua hingga kepergok melakukan hubungan suami istri di rumahnya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Norma Risma lewat unggahan video TikTok Norma Risma pada 26 Desember 2022. Ternyata aksi sang suami tidak sampai di situ. Pria inisial R itu juga disebut sering melakukan aksi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Terlihat dari postingan Risma memperlihatkan pemar di tubuhnya. Hal itu juga tertulis dalam putusan bahka maagung dijelaskan jika R atau tergugat sering melakukan KDRT kepada Risma. Risma kerap mendapatkan KDRT jika mempertanyakan hubungan terlarangnya dengan ibu kandung Risma atau wanita lainnya. Belum lagi sifat suami yang ternyata boros dan suka berfoya-foya. Untuk diketahui selama ini Risma bekerja untuk membantu keuangan suami dan menyiapkan berbagai hal untuk masa depan. Risma menceritakan jika sebelum menikah ia sudah menjalin hubungan pacaran dengan R selama 5 tahun. R sendiri merupakan cinta pertama dari Risma sejak SMA. Selama berpacaran, R beberapa kali selingkuh hingga memesan wanita pelacur. Namun Risma memaafkan kekasihnya dan yakin sang pujaan hati akan berubah jika telah menikah. Risma memaafkan kekasihnya dan yakin sang pujaan hati akan berubah jika telah menikah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!